Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Tododo Oke, jadi hari ini saya dan anak saya enggak dengk Nah hari ini kita bakal nge-review satu buah gendongan untuk bayi Khususnya buat bunda yang punya bayi di bawah 3 bulan Nah bisa jadi tempat makan ya bunda, keren banget kan? Dan mungkin ini gendongannya bakal penting banget ya bunda Karena enggak semua bayi bisa menggunakan semua jenis gendongan gitu Jadi tergantung kondisi dan juga usia bayinya Ini dia produknya, ada Morumoto gendongan bayi yang pigeon series Ini yang seri terbaru gitu ya bunda Dari segi packagingnya dia kelihatannya kayak simple gitu ya bunda Udah ada handlenya, terus nih ada bundanya bisa lihat nih bisa posisi apa aja sih Tuh bisa posisi M-shape, bisa hip carry dan lain-lain Nanti kita bakal liatin detailnya Di bagian depan sini nih mau nunjukin ada warna apa aja gitu Ini yang depannya warna cream, terus ini warna biru Artinya dia ada warna biru dan warna cream Oh iya disini nih ada kayak lubang kecilnya gitu Ini fungsinya biar bundanya bisa ngecek nih Oh isinya warna apa sih? Kayak gitu ya Jadi enggak harus dibuka semuanya gitu Oke kita unboxing dulu Wah jadi kenapa modelnya panjang begini kita bahas dari segi tampilannya dulu nih Nah di kamera kelihatan gak sih kalau bahannya tuh kayak dingin banget gitu loh bunda tuh Dia gak berbulu sama sekali dan kalau misalnya dicuci pun dia gak bakal yang luntur atau berbulu atau melar gitu ya Jadi bahannya tuh bener-bener aman banget, comfy banget buat dipakai Nah ini ada ringnya nih, ini fungsinya buat mengaitkan biar nanti gendongannya tuh kenceng dan juga untuk mengejas atau menyesuaikan panjang gendongannya Kayak gitu Nih ada kantongnya disini, jadi kalau misalnya bundanya ngegendong tuh botol susunya taruh disini aja Oke sekarang kita langsung coba pakai ya Nah caranya nih, ini yang bagian ujungnya bunda masukin ke bagian sini ringnya Ini kan ada dua ya, dua ya ringnya Jadi dimasukin dulu semuanya begini Dan ini dibuka kayak gini ya Ini dimasukin ke sini nih Biar dia ke kunci Atau biar gak longgar gitu Udah Nah ini sebenarnya udah jadi ya bunda Tapi karena sayanya pendek dan kurus Kita harus sesuaikan lagi Nih Nah itu tadi yang Tadodo kasih tau dia berfungsi sebagai penyesuaian atau mengejas gitu Seberapa pendek dan seberapa panjang bundanya mau gitu Ini kayaknya udah bisa Nah ini memang begini nih Ini kenapa dia panjang, kalau misalnya bundanya mau sambil menyusui bisa banget Jadi bisa sebagai apron Nah kan Ini kita coba bagi endong adenya ya Oke Contohnya begini Tapi kan dia masih kurang kenceng ya ternyata ya Kita kencengin dulu ya Oke Kayaknya udah bisa Nah Dimasukin ke dalam Nah tadi kan potol susunya taruh disini Dan Tadodo juga baru tau kalau ternyata disini tuh ada busanya gitu Kan lebih tebal gini kan Kalau biasa kan gendongan kaos yang instan yang pada umumnya kan dia biasa aja ya disini Kayak sama kayak yang bahannya disini Nah ini tuh beda nih bunda Ini tuh ada sponsnya gitu Jadi lebih empuk Dia lebih berisi gitu Fungsinya apa? Ini biar nanti kalau misalnya bundanya ngegendong adenya dalam waktu yang lama Bundanya gak bakal kayak pegel di bagian punggung sini Karena dia kan lebih empuk kan Kayak gini Tuh Jadi lebih nyaman Nah kalau misalnya menyusui tinggal ditaruh kayak gini aja Gak perlu pakai apron tambahan lagi Karena ini atasnya apa? Ujungnya bisa menjadi apron juga Kayak gitu Nah gimana kalau misalnya kita ubah dia menjadi beberapa posisi lain ya Misalnya posisi M-shape Nah tinggal ditaruh begini aja Tangannya bisa dikeluarin Bisa dimasukin tergantung kebutuhan Nah Udah deh jadi begini aja Ini dia udah M-shape Atau bisa gendongan begini juga Salah satu hal yang penting nih ya Kenapa tadi Tododo kasih tau di awal Bahwa gak semua gendongan tuh bisa digunakan untuk semua bayi Anggaplah misalnya ini bayi usianya 3 bulan ke bawah gitu ya Atau mungkin bahkan 0 bulan gitu Nah dia gak bisa menggunakan hip seat nih bunda Jadi ini recommended banget Kalau misalnya adenya masih 4 atau 3 bulan ke bawah Ini bagus banget ya bunda Karena dia kan masih yang model carrier kayak gini nih Masih gendongan apa namanya Samping kayak gitu Kenapa sih Kenapa sih kalau misalnya anak-anak yang di bawah 3 bulan tuh gak bisa menggunakan hip seat Karena mereka belum bisa menopang ini apa namanya Lehernya menopang kepala Dan tulang belakangnya juga gak terlalu kuat untuk menopang badannya sendiri Namanya juga masih bayi ya kan 3 bulan ke bawah Jadi masih pakai gendongan yang begini gitu Nah jadi begini ya bunda tampilannya Tuh Dia gak ribet Simple banget Ini bisa jadi salah satu rekomendasi buat bunda yang lagi nyari gendongan ya Jadi itu dia tadi reviewnya Jika suka dengan video ini Jangan lupa untuk saksikan terus konten-konten menarik dari Tadodo Jangan lupa untuk saksikan terus konten-konten menarik dari Tadodo